Intro Halo Sobat Kamus Wakta Negara-negara di dunia ini tentunya memiliki ragam keistimewaan dan keunikan masing-masing Jika kalian belum pernah berkunjung, mungkin banyak orang yang gak akan percaya dengan hal-hal unik di dunia ini Namun pada kenyataannya, hal itu benar-benar ada loh Sobat Apa aja ya? Berhubung Kamus Wakta siap menemukan Sobat-Sobat Kamus Wakta di tengah pandemi saat ini Gak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya Karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui Nah berikut ini ada beberapa fakta unik di beberapa negara Landak Raksaksa Seekor Landak Raksaksa berhasil mengejutkan masyarakat Inggris Pasalnya, landak ini tiba-tiba saja muncul di Taman Kota Kham, Common London Patung landak Raksaksa ini dibuat menggunakan 2000 buah kayu lunak Panjangnya sekitar 365 cm dan lebar 243 cm Sedangkan tingginya mencapai 2,1 meter Model boneka Jepang Jika biasanya boneka dimanfaatkan sebagai mainan buat anak perempuan Di Jepang, Sobat bakal nemuin boneka yang mirip sama wanita dewasa Gak cuma itu, boneka ini juga hidup dan terkenal sebagai foto model Boneka bernama Lulu Hashimoto ini juga memiliki anggota tubuh yang begitu mirip manusia Boneka yang diciptakan oleh Hitomiko Maki ini memiliki rambut yang bagus Hingga busana yang kekinian untuk menampilkan kesan menyerupai gadis semaja pada umumnya Sobat pasti bingung kan? Kok bisa ya boneka ini seperti manusia beneran? Ternyata Lulu Hashimoto ini memang sebenarnya adalah manusia yang dibikin semirip mungkin seperti boneka Bagian kepalanya dibuat dengan menggunakan topeng dan tubuhnya dibuat layaknya boneka Yakni menggunakan stocking sandy sandy boneka yang dirancang khusus oleh perancang busana Koh Ueno Sejak Lulu Hashimoto diluncurkan, ada berbagai model manusia lainnya yang menggunakan bodysuit Untuk menghidupkan kesan boneka tersebut Terima kasih telah menonton! Aquadom Bener-bener unik banget nih Sobat Di kota Berlin, Jerman, terdapat akwarium silinder yang sangat besar bernama Aquadom Yang berdiri megah di dalam kawasan kompleks wisata Radisson Blu Hotel Aquarium setinggi 25 meter ini dikenal sebagai akwarium berdiri terbesar di dunia loh Sobat Selain itu, Aquadom juga memiliki lift yang beroperasi di tengahnya Jadi bisa memberikan pengalaman unik bagi penumpang lift untuk meningkatkan pemandangan bawah laut dalam tangki 1 juta liter air Keren banget deh Hotel mayat di Jepang Mungkin kalian gak akan nyangka kalau di negara Jepang terdapat hotel khusus untuk orang yang sudah meninggal Meski terdengar aneh, kenyataannya hotel ini sukses dan menerima pesanan di berbagai daerah Tujuan pembuatan hotel ini dilatar belakangnya oleh angka kematian setiap tahun yang mencapai 1,6 juta jiwa Hal itu membuat jumlah krematorium sangat terbatas Dan siapapun yang mendaftarkan anggota keluarginya untuk di kremasi Harus mengantri dan menunggu sampai beberapa hari Nah, fungsi hotel inilah untuk tetap menjaga kondisi jenazah selama beberapa hari saat menunggu di kremasi Hotel bernama Soso ini terletak di kota Kawasaki Juga bisa menjadi tempat privat bagi para kerabat dan mereka yang berduka untuk menyampaikan hormat kepada seseorang yang telah meninggal Warna rumah Sebuah desa dinelayan yang terletak di kota Greenland berhasil mencuri perhatian setelah potretnya memenangkan penghargaan bergensi nasional geografik Namun yang bikin unik, desa dengan rumah warna wari ini ternyata memiliki kode tersembunyi yang hanya diketahui oleh warganya Kode itu tampak dari warna tiap-tiap rumah yang berbeda Ternyata setiap warna yang melekat pada bangunan punya fungsinya masing-masing saat desa tertutup salju Warna merah misalnya menandakan rumah komersial, warna kuning untuk rumah sakit, warna hitam untuk kantor polisi, biru untuk perusahaan ikan, serta hijau untuk perusahaan telepon Love Tunnel Kalau jalan-jalan ke Ukraina, ada salah satu tempat yang wajib dikunjungi nih sobat Pasalnya disana ada terowongan kereta yang bukan terbuat dari mutton, tapi justru bikin mata jadi seger Terowongan ini diberi nama Tunnel Love atau Terowongan Cinta Berada di antara kotak Live and the Dead's Our Hive tersebut menyimpan sisi misterius sekaligus menarik Awal dari terbentuknya terowongan cinta ternyata bermula dari pepohonan yang sengaja ditanam di sepanjang jalur kereta Penanaman pohon tersebut bertujuan agar pengangkutan perangkat militer tidak bisa dipantau musuh dan tersembunyi Sampai saat ini jalur kereta ini masih beroperasi karena beberapa hari sekali ada kereta pabrik kayu lapis yang melewatinya Kota Catur Ternyata gak cuma ada olahraga, tapi di dunia ini ada kota catur loh sobat Kota bernama Elista ini terletak di Republika Kalimika, Rusia Di dalam kota tersebut terdapat poin catur raksasa dan berbagai tema catur di mana-mana Presiden pertama yang memimpin Republika Kalimika yaitu Kirsan Ilyam Zinov Yang juga merupakan ketua Federasi Catur Dunia Hal ini merupakan salah satu penyebab kota Elista tersebut kemudian dinobatkan menjadi kota catur Salah satu bagian yang paling menarik di kota Elista adalah bagian pusat kotanya nih sobat Di sana terdapat pion serta papan catur raksasa yang terkenal hingga kini Nah itulah tadi beberapa fakta unik di beberapa negara Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya Jika suka dengan video ini, boleh di klik ke like-nya Kalau gak suka, ya kali gak suka Terima kasih sudah menonton video ini ya